Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel youtube Nadavika TV jadi hari ini saya ingin bikin minuman JSR atau Juru Sehat Rasulullah spesial untuk batuk pilek dan flu nah ini ada bahan-bahan yang sudah saya sediakan yang pertama ada kunyit saya gunakan sekitar 3 ibu jari kemudian ini ada pala jadi pala ini kan biasanya 1 bulatan besar itu ya isinya kita bagi 2 jadi saya pakai setengah aja kemudian saya pakai 2 buah lemon ini lemon lokal jadi bukan yang impor kemudian saya sediakan madu TJ saya pakai madu TJ yang super karena disini sudah ada royal jelly dan bifolennya juga jadi memang sehingga berkasih untuk kesehatan nah bermanfaat bagi mereka yang aktif dan memerlukan stamina tubuh ekstra memperkuat daya tahan tubuh hingga tidak mudah sakit jadi saya rutin alhamdulillah konsumsi ini di rumah karena ini yang mudah kita temuin ya kita dapatkan dan ini insyaallah madu murdi juga saya belinya di apotek nah kita gunain bahan-bahan ini jadi selain kaya akan vitamin C jadi lemon ini sudah terbukti kaya akan vitamin C kemudian kunyit juga anti-inflammasi jadi anti-radang ya insyaallah mampu menyehatkan tubuh kita dari dalam jadi kunyit ini memang dari tahun berapa tahun yang lalu sudah digunain memang untuk kesehatan ramuan kesehatan termasuk bagian rimpang-rimpang yaudah langsung aja kita olah ini ya dan tidak lupa sediain air sekitar 600 cc atau 600 ml untuk merebus kunyit dan kepalanya nanti nah yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan kunyit nah kalau misalnya kita menggunakan madu atau sejenis lemon lebih baik kita menggunakan sendok plastik kalau dalam kondisi dingin jangan menggunakan sendok besi ya nah pertama-tama masukin aja ini jadi kebetulan saya dan suami itu sedang flu batuk flu jadi memang ini selain melihat dari dokter Zaidul Akbar saya juga taunya ini dari ibu mertua jadi ini resep dari ibu mertua juga jadi kalau kami di keluarga ini batuk, rilek selalu menggunakan ramuan ini Alhamdulillah dalam sekali meminum obat karena diberi kesembuhan dengan minum ini karena memang flu dan batuk itu kan sebenarnya daya tahan tubuh kita sedang rendah jadi virus flu dan batuk itu mudah menyerang tubuh kita nah tugas kita adalah memperbaiki kembali daya tahan tubuh kita dan mengekuatnya kembali serta menjadikan sel-sel tubuh kita harus sehat dengan minuman-minuman seperti ini insyaallah kalau di India kan kunyit ini memang jadi minuman putin mereka minuman favorit karena mereka tahu pasiennya dicampur susu kan susu kunyit jadi batuk film itu sebenarnya dengan istirahat yang cukup terus mengkonsumsi vitamin C yang cukup terus minum-minuman seperti ini insyaallah bisa sembuh tanpa harus minum obat kecuali memang sudah lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu mungkin harus dicek ke dokter untuk tahu detail penyakitnya apa tapi kalau untuk 1 hari 2 hari boleh kita gunakan ini bagi yang senang blender boleh di blender tapi bagi yang senang numbuk boleh ditumbuk atau diulek sama aja hasilnya jadi ini sebenarnya saya bikin minum obat minuman induk ya minuman induk ya minuman induk bukan yang infosuiternya nah cukup ya segini kemudian kita buat minuman kesehatan sayang minuman kesehatan ini kunyit nah kita masukin aja ya ini jadi kunyit ini bagus sekali anti inflamasi anti radang ya kemudian kalah masukin juga kita tumbuk aja halus kalahnya nah kita lihat ini kita lihat Jadi ibu-ibu di rumah Kalau punya anak yang batuk pilek Boleh dikasih ini ya Dibuatin ini Atau ibu sendiri atau suami Dicoba aja Dibuat Rasakan di tubuh Gimana reaksinya Kalau saya sekeluarga alhamdulillah Setiap kali batuk pilek Anak-anak selalu saya buatin ini Tapi lemonnya biasa saya kurangi Alhamdulillah itu biasa dahaknya keluar Lendir-lendir yang ada di tenggorokan Itu alhamdulillah keluar Baik itu lewat BAB Maupun dari batuknya sendiri Nah ini udah Kita tepin dulu ya Nah selanjutnya adalah Kita akan Memeras lemon Nah gunain aja perasan seperti ini Jadi kalau Terbiasakan lemonnya itu Saya potong-potong bersama kulitnya Kali ini enggak Karena kalau bersama kulit itu terasa pahit Karena ini kita ingin pinum Dalam jumlah yang lumayan banyak Satu kali pinum Dan kental Jadi ini saya ambil airnya aja Ini dibuat aja dulu Akan kita peras ya Kalau diperas dengan alat ini Air lemonnya lebih banyak keluar Jadi di rumah wajibunya seperti ini ya ibu-ibu Enggak mahal kok ini Jadi kalau ada jeruk Atau ada lemon Bisa kita peras Atau ambil isinya Nah ini udah Habis ya airnya Terima kasih Ini dapet segini Akan kita salin di dalam gelas Nah dapet segini ya Enggak banyak dapetnya Kemudian Kita tambahin Madu Bisa kita pakai 4 sendok Nah setelah ini Saya akan Merebus Air kunyit dan tala ini Tapi Merebusnya gak sampai Mendidih Jadi cukup dia Udah mulai panas gitu Langsung dimatiin Agar apa Agar enzim yang ada Di dalam kunyit Dan pala itu Tidak rusak Dengan Panas Yang mendidih gitu Udah langsung Saya masak ya ini Dulu ya Akhirnya Tapi ingat Jangan sampai Terlalu didih Jadi cukup Dia udah mulai panas Mulai menimbulkan Buih-buih kecil Kita matiin aja Artinya Nah kenapa ini harus Direbus Karena kan kita tahu Kunyit itu kan Rimpang-rimpangan Yang kubu dari tanah ya Jadi khawatir Mungkin ada Masih ada kotoran Atau apa Jadi kita rebus aja Agar terjamin bersihnya Tapi jangan sampai Terlalu mendidih Agar enzim Baik yang terkendam Kunyit itu Tidak rusak Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati